Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian selalu sehat ya Diberikan keberkahan dan juga rizki yang melimpa Kesalahan para youtuber pemula Dengan mengambil video dari TikTok ataupun dari media yang lain Yang disitu tanpa ada edit Maka itu tidak akan bisa dimonetisasi Atau bahkan nanti akan menyulitkan Google untuk memberikan rekomendasi pada kalian Untuk bisa memonetisasi dari video yang kalian unggah Contohnya kalian mendapatkan video dari TikTok misalkan Lalu kalian langsung saja download dan upload Nah itu akan menjadikan sebuah celaka Bagi channel yang mengupload tersebut Karena yang pertama kesalahannya adalah Mungkin saja disitu ada musik yang copyright Yang dimana kita tidak boleh menggunakan musik tersebut Dan yang musik-musik dari TikTok itu kemungkinan besar memang ada Ada banyak yang copyrightnya masih ada Sehingga ada kemungkinan ketika di TikTok dia masih bisa digunakan Begitu juga ketika di Instagram misalkan itu masih digunakan Tetapi ketika di upload pada YouTube itu akan dapat copyrightnya Yang untuk itu ada beberapa tahapan ya Mungkin kalian bisa mengeditnya Kalau memang itu pelakunya kalian ya Saya berharap ya mungkin kalian bisa lebih kreatif lagi membuat video sendiri Tapi kalau itu memang kalian suka seperti itu Mengambil TikTok dari yang lain Lalu kalian upload Coba diubah bagaimana Agar supaya bisa di edit terlebih dahulu ya Di edit videonya Dengan menggunakan musik dari YouTube Studio Setelah itu kalian edit dengan menggunakan Boleh di HP ada banyak ya Ada KineMaster Ada Capcut 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 Cupcut Atau apa Ya tulisannya Capcut seperti itu Nah setelah itu baru kalian upload Ini yang sering saya temukan ya Di video di TikTok itu kan Ada banyak yang menarik Dan disitu Banyak juga durasinya yang kecil Ya misalkan durasinya sekitar Kurang lebih ya satu ya Satu menit Sehingga itu bisa masuk ke real Kalau di Instagram Kalau misalkan di YouTube ya dia masuk ke shot Dan di shot itu banyak juga yang terlihat oleh orang Nah kalian dengan seperti itu Bisa mengeditnya musiknya mungkin Akan lolos Tapi sekali lagi itu tidak Tidak direkomendasikan ya Karena memang agak susah untuk nantinya di monetest ya Karena Sarat dari monetest itu juga termasuk jam tayang dan subscribernya Dan yang kedua Cara yang kedua yaitu Di TikTok itu Kalau ada tulisan TikTok Lalu kalian upload Itu kan kurang profesional di YouTube-nya ya Jadi nanti di YouTube ada tulisannya TikTok Bisa kalian Blurkan Tapi itu mungkin Ya masih terlihat sedikit-sedikit Ataupun kalian harus cari Cara untuk Ngeblur itu agar Ya tidak terlihat Itu seperti Ya seperti video aslinya Ya seperti itu teman-teman Jadi Walaupun Memang ada jalan Ya ada banyak jalan Untuk menuju monetest Gitu ya Kalian bisa buat Yang lebih panjang lagi Kumpulan seperti itu Tetapi nanti Suaranya itu kalian Dapping sendiri Ataupun ganti dengan Musik di YouTube Studio Nah kemungkinan itu akan Bisa dimonetes Karena memang tidak melanggar Dari komunitas YouTube Ya Baik teman-teman Itu Untuk Sedikit Ya celoteh saya Untuk hari ini Tentang Kesalahan Ketika kita Ingin Membuat channel Dari TikTok Ataupun Video-video Yang kita ambil Dari yang lain Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih